Intro Ya, informasi lainnya, sodara kondisi memprihatinkan terjadi di salah satu sekolah madrasa Ibtidya'ia swasta di wilayah Paritiga Darat, Kejamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi bangunan yang berstruktur semi permanen ini sudah sangat rapuh, di mana atap ruang kelas sudah berlubang sehingga membuat plafon kerap perjatuhan ke lantai. Kondisi bangunan madrasa Ibtidya'ia Hidayatul Islam ini sungguh memprihatinkan, di mana sebagian ruang kelasnya sudah tidak layak digunakan, karena banyak bagian atap bangunan yang sudah berlubang, bahkan puing-puing papan plafon kerap terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, bahkan lantai yang terbuat dan papan juga sudah banyak yang mengalami kemiringan, Sejumlah guru yang mengajar di sekolah tersebut mengatakan kondisi ini sudah dirasakan sejak satu tahun lalu, di mana puing-puing kayu dari atap hampir mengenai siswanya. Belum lagi kotoran burung yang bersarang di plafon yang rusak, juga membuat suasana belajar tidak nyaman. Pihaknya sudah pernah mengajukan renovasi terhadap pihak terkait, namun belum ada jawaban. Setahun lah sudah. Oh gitu ya. Nah ini kan plafonnya pada jatuh nih, ada yang ini enggak membahayakan untuk anak-anak nih Bu? Ya ngeri juga, karena harus belajar tuh, takut menjatuhi, mana burungnya kalau malam banyak, mana taiknya banyak di dalam tuh. Ayahkan kami ya diperbaiki supaya kami belajarnya lebih nyaman lagi gitu. Bu, ini sudah pernah diajukan enggak untuk perbaikan ini, menurut informasi dari pihak kita sekolah? Kalau ada sana sudah pernah dianukan, diajukan. Anak dan prasaran lain kondisinya seperti Bapak lihat, itulah yang selainnya membuat tempat belajar-belajar ini kurang nyaman. Anak kan tidak ada yang tenang, anak-anak itu kan saya rasa. Oh gitu ya. Mbak, selain itu sarana lain apa? Kabarnya bangku juga kurang. Ya, yang seperti Bapak lihat, sarana dan perlaksanaan sekolah ini kondisinya memang memprihatinkan dan bangku-bangku pun juga kurang. Karena apa? Semakin lama kan kondisinya ada yang rusak. Yang masih bisa diperbaiki, kami perbaiki yang ke depannya ya, dengan pihak yang bisa membantu pemerintah maupun umum untuk memberikan bantuan supaya lembaga ini layak untuk dijadikan tempat belajar-mengajar. Kontributor BTV Jambi, Hamdi melaporkan dari Tanjung Jabung Barat.